Kalian kagetkan sama thumbnail-nya? Tenang, saya punya alasan tersendiri. Saya Kusuma Wijaya, dan saya akan menjelaskan kenapa kualitas konten Dr. Bob telah jatuh dari konten yang bagus menjadi konten yang tidak bagus. Di video ini, saya akan menjelaskan baik buruknya Dr. Bob secara objektif. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menyampaikan informasi yang menarik. Sebelum video ini, saya mengirim email ke Dr. Bob, channel yang berbahasa Inggris mengenai apakah Dr. Bob itu channel dari dia atau bukan. Lalu, beberapa hari kemudian, saya mendapat balasan bahwa channel Dr. Bob itu adalah channel terjemahan yang sudah dia setujui. Dia bahkan nanya saya untuk feedback mengenai penerjemahan. Menurut saya sih, penerjaman Dr. Bob itu nggak buruk, tetapi bisa diperbaiki. Oke, lanjut saja dengan kritik saya. Jujur, video Dr. Bob itu bagus. Dulunya, saya sudah nonton video-video awal Dr. Bob kayak SCP-3700 atau SCP-1400, kosong, dan saya suka dengan video-video tersebut. Videonya lumayan akurat, dan narasinya nggak jelek-jelek amat. Selain itu, art style Dr. Bob itu memang bagus sih dari awalnya, dan art stylenya memang fluid dan lebih terasa daripada art style, SCP terungkap, dan malah SCP Foundation Indonesia sendiri. Kami mau sih punya video animasi beneran, tetapi ya, saya dan Zetat belum bisa membuat animasi kayak begitu. Masalah-masalah yang bisa ditemui di video Dr. Bob terbaru itu nggak ada lho. Saya bingung sendiri kenapa konten mereka yang oke-oke aja bisa berubah. Saya sudah menyatakan, mengapa konten Dr. Bob itu nggak buruk, setidaknya dulunya. Namun, semakin lama mereka upload, konten mereka berubah. Kalau kalian nyira bahwa mereka sama aja, kayak SCP terungkap, di mana mereka juga nambahin cerita mereka sendiri, kalian bener dan salah. Ya, mereka nambahin cerita mereka sendiri kok. Tetapi, yang parah adalah fakta bahwa penambahan ini berada di awal video dan kadang panjangnya dari sepertiga hingga setengah dari videonya sendiri. Contoh, di video SCP-150, diceritakan ada seseorang yang terinfeksi SCP-150, dan dia terinfeksi tapi nggak sadar. Dia ke rumah sakit, terus diketahui Foundation. Cerita ini makan waktu 3 menit dari total videonya yang cuma 9 menit. Atau, video SCP-973, di mana mereka yang ngejelasin salah satu kelompok pemuda yang habis pulang konser, nggak sengaja ngebut, terus ditangkap dan dimunuh SCP-973. Cerita ini, sekali lagi, nggak ada di artikelnya. Makan waktunya 4 dari 12 menit total video. Atau yang lebih parah, artikel SCP-054 yang ngejelasin awal keberadaan dan ditangkapnya SCP-054. Dan mereka baru bahas SCP-054 itu apaan di menit keempat. Sedangkan, video mereka panjangnya 10 menit, hampir setengah lho. Dan lucunya, di artikel aslinya, tempat ditemukannya SCP-054 itu, di sensor. Jujur, kalau saya nggak baca artikelnya dari awal, saya bisa aja ngira ini ada di artikelnya. Tapi, nggak. Sementara, video mereka tentang SCP-3700 dan SCP-1440 itu, intronya nggak lama-lama banget sebelum mulai ngebahas artikelnya, dan isinya sesuai kok sama artikelnya. Sebagai seseorang yang udah lama ngebaca dan sudah hampir 1 tahun ada di channel ini, saya ngerasa aneh, dan bisa bilang bahwa cara dokter Bob yang membuat video itu ngaco. Nggak seharusnya seorang kreator menambahkan cerita yang baru, apalagi tanpa adanya peringatan. Zeta yang udah dari tahun 2014 ngebaca SCP berkomentar, entahlah Bob kayak gimana, gue nggak terlalu suka aja sama presentasinya. Gue yang pengen ngurus SCP-1060 sebelum diambil duluan sama orang lain, karena gue hafal dan tau. Tapi dengan dia bikin video terlihat itu, dan gue nontonnya kayak 180 derajat beda, what the fuck? Kok bisa kayak gini? Ini dari mana ini? Ya di mana gue sendiri nggak suka, dan gue yakin Spike Brennan, yang di mana ia nulis 1060 sendiri pun nggak bakalan suka. Artikel dia pun diubah kayak gitu. Beberapa orang dari SCP Internasional pun nggak suka channel model mereka. Gue yakin nah, Yes.io yang bikin SCP-1060 telaga warna pun bakalan kesel kalau artikelnya gacak-acak sama mereka. Terutama puisi yang dibuat sama Nah Yes. dan belas selama 2 minggu. Kenapa hal ini buruk? Karena nonton bakalan bingung waktu mereka baca artikel aslinya. Kok cerita kayak di videonya Dr. Bob nggak ada ya? Ini diperparah dengan fakta bahwa kebanyakan orang jarang baca artikel SCP aslinya karena berbahasa Inggris, sedangkan kebanyakan SCP di wiki-anyasan SCP itu belum diterimahkan. Jadi mereka nggak bisa mengonfirmasi apakah cerita di Dr. Bob itu bener atau nggak. Belum lagi, Dr. Bob nggak ngasih peringatan bahwa ceritanya ditambahin atau didramatisir. Si didaknya, SCP terungkap punya peringatan tersentuh di awal video mereka. Oh iya, apakah kalian sadar bahwa kebanyakan video Dr. Bob itu isinya kekerasan atau horor semua? Nggak salah sih. Cuman, menurut saya, ini bakal bikin banyak orang memikir, wah, SCP itu isinya serem dan mengeri semua loh. Padahal, ada SCP yang emote kayak SCP-999 atau SCP lucu kayak SCP-190 di Earth di mana Thor jualan kebab setelah diusir bokapnya. Kami dari SCP Foundation Indonesia tentunya ngebahas berbagai macam SCP, teriak seram, lucu, misterius, keren, aneh, dan lain-lain. Untuk konten mereka sendiri, mari bicara soal akurasi. Untuk video SCP-3700, saya sudah bilang dari awal bahwa video tersebut lumayan akurat. Tetapi, kalau kita membahas video SCP-150 dan SCP-973, ada beberapa kesalahan yang saya temukan. Di video SCP-150, mungkin hanya kesalahan kecil kayak gimana dokter Bob bilang SCP ini menyebabkan penolakan transplansi. Tetapi sebaliknya, SCP ini membuat penolakan transplansi tersebut tidak terjadi. Lalu, saat D-01-600-02 dibedah, tidak ada informasi mengenai pemengkakan di otaknya, dan mereka punya urutan yang beda dengan artikel, yakni D-01-600-02 dibedah dulu, terus D-1-3-7-3-2, terus lanjut ke D-01-6-0-0-2. Seharusnya sih, D-1-3-7-3-2 dibedah duluan dan terus disuntik mati, baru D-01-6-0-0-2. Kalian mungkin bingung dengan urutan yang gimana, tapi memang pasti urutannya salah gitu. Kalau di video SCP-973, narrator menyebutkan bahwa State Trooper itu pasukan negara. Padahal bukan. State Trooper itu mirip kayak polisian daerah di Indonesia. Lalu, selain cerita yang ditambahin di awal video, penanganan SCP-973 diceritakan dengan lebih dramatis. Gak ada di artikelnya mobil foundation dikejar SCP-973 dibantai, dan fan yang dikirim setelah mobilnya sebelumnya dikejar menemukan mayat mereka. Tapi gak sebenarnya salah sih, SCP-973 memang membantai senang personel foundation. Menurut saya, Dr. Bob itu punya baik dan buruknya. Sayangnya, walaupun informasi di video mereka, khususnya mengenai SCP tersebut, gak salah-salah banget. Cara mereka membuat dan menyampaikan SCP tersebut sangat disayangkan, dan sangat saya tidak sarankan. Namun, cerita kayak gitu cuma bikin penonton bingung, apalagi gak ada peringatan sama sekali. Jujur, untuk sisi presentasi video, saya lebih memilih SCP terungkap daripada Dr. Bob. Saran saya, tontonlah beberapa video mereka. Buat kesimpulan kalian sendiri mengenai copy ini, saya tidak memaksa kalian untuk berhenti menonton Dr. Bob atau untuk unsubscribe, dislike, atau bahkan nyerang mereka. Kalau mau kritik mereka, silakan, asal sopan dan santun. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!